Komisioner KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, mengatakan jika KPK sulit untuk melacak uang pejabat publik, KPK bisa merekrut orang untuk mempelajari LHKPN dan berkoordinasi dengan PPATK. Artinya, tidak perlu ada kasus seperti penganiayaan oleh anak AKBP Akhirudin untuk kemudian baru bisa mengusut kejanggalan harta pejabat dengan mengedepankan upaya preventif. Di kepolisian itu selalu disebutnya endemik kalau korupsi itu. Jadi, dia terlokalisir gitu, kayak penyakit endemik. Jadi, agak ada kesulitan tersendiri untuk pihak luar. Nah, pada bagian lain, saya merekomendasikan sebenarnya kalau KPK saat ini kesulitan untuk melakukan, mengecek orang per orang mulai dari pangkat terendah sampai yang tinggi, saya pikir mungkin Mas Roni bisa dorong KPK untuk sementara merekrut orang, itu kita biasa dulu ya merekrut orang dalam jumlah banyak untuk kemudian mempelajari HLA-KPN ini. Jadi, kita enggak pismil-pismil lagi gitu. Jadi, dari awal kita udah tahu dan tinggal koordinasi sama PPATK, jadi enggak nunggu anaknya mukulin orang dulu gitu loh. Ya kan, ini kan selalunya begitu ceritanya gitu. Jadi, angka-angka yang mulai agak aneh-aneh di PPATK itu, kemudian, pahala nenggolan, deputi penjagaan harus sudah mulai. Kalau kekurangan orang, kita pernah lakukan seperti yang saya bilang tadi, merekrut orang dalam jumlah banyak, kemudian kita sama-sama melototi angka-angka yang aneh-aneh di luar profil dari beberapa kepolisian. Sehingga kemudian efek-efek preventifnya lebih tidak memalukan buat kondisi indeks persepsi korupsi.